manis, tapi gak terlalu manis, wangi pandannya kuat, ada kayak hin gula merahnya, dari si jerinya, oh pokoknya enak banget balik lagi sama gue, adek koerniawan, hari ini kita akan bikin minuman yang segar-segar oke, ini gampang banget, kalian tinggal campur-campur aja, udah jadi oke, hari ini kita akan bikin es susu pandan pake jeli gula merah, oke, pajak bahannya gimana cerah buatnya, let's go yang pertama, kita akan bikin jeli gula merahnya dulu kita siapin panci, kita masukin air ini airnya 700 ml, terus kita masukin daun pandannya satu, kita udah potong-potong, dan kita masukin gula merahnya, kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut kalau udah mendidih, gulanya udah larut semua kita angkat dan kita saring karena dalam gula merah itu kadang banyak tuh kayak binatang-binatang kecil gitu jadi kita saring dulu, dan sekarang kita angkat toon pandannya sampai semua bersih oke, dari sini masukin satu bungkus agar-agar bubuk yang original, tanpa rasa apapun kita aduk sampai larut semua udah mendidih, matiin apinya, kita siapin cetakan kita pindahin ke dalam cetakan dan kita tunggu dingin, baru kita akan masukin kulkas setelah kurang lebih 30 menit, udah dimasukin kulkas, sudah set tuh oke, kita akan parut dia jelnya ini kita akan parut jadi kayak cendol gitu teksturnya ini kita potong-potong dulu, supaya mempermudah kita untuk memparut marut pakai parutan yang besar-besar langsung diparut ke bawah nah marutnya langsung manjang ke bawah ya, jangan digesek-gesek nanti bentuknya jelek nah, tuh sekarang kita bikin untuk susu pandannya kita masukin susu kental manis satu sendok, dua sendok, tiga sendok, empat sendok makan dari sini, kita nggak usah pakai yang ribet-ribet, pakai aja esens pandan oke, kita masukin sekitar ya, satu sendok teh nah, hijau hijau pekat pokoknya ya, dari sini tinggal ditambahin susu full cream beren apa aja, bebas pakai setengah berarti 500 milian nah, ini kita cobain dulu kita tambahin lagi ini karena kita akan kasih es batu kita tambahin, jadi sekitar 6 sendok makan tapi kalau susunya udah dingin dalam kukas, pakai 4 sendok makan aja karena kalau kita pakai es batu, nanti akan mencair gitu tambahin es batu tuh, jadinya kayak gini nah, ini kalau kalian masukin langsung jelinya juga nggak masalah bebas kalau kalian mau bikin kayak, apa namanya kayak campur gitu jadi serve-nya di sini juga boleh tapi kalau mau dibikin di gelas gitu kalian mau nyambut tamu jelinya masukin, baru tinggal dituangin udah, sekarang udah jadi sekarang kita tinggal tata di gelasnya müzik es susu pandannya udah jadi sekarang kita akan cobain ini sih tampaknya tempting seger enak krimi diaduk tadi gue tambahin sirup gula merah di samping-samping glasnya kalau nggak mau ditambahin nggak apa-apa bebas kalian bisa lihat tuh Aduh muset tau nggak yang bikin gue mes apa ternyata pakai essence aja rasa pandannya kuat banget loh enak ah ngangin manis tapi nggak terlalu manis wangi pandannya kuat ada kayak him gula merahnya dari si jernya enak banget buat buka puasa gila buat jualan juga bisa mau tahu apa yang lebih menarik slow mo gitu aja resepnya dan kalian bisa cek resep lengkapnya di deskripsi di bawah kalian tinggal copycat aja udah gampang banget pokoknya easy peasy lemon squeezy easy peasy pandan squeezy ya begitulah oke dan jangan lupa jaga kesan kalian kalau udah diri di diriku ya jangan lupa dipotong instagram gua oke sampai ketemu di video-video selanjutnya